Kementerian Kooperasi dan UKM mencatat sejumlah kinerja selama tahun 2022. Meski dipandang tidak mudah di tengah pemulihan ekonomi nasional termasuk pandemi COVID-19, namun Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebutkan, capaian UKM dan kooperasi dipandang baik sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kementerian Kooperasi dan UMKM mencatatkan kinerja positif di tengah pemulihan ekonomi dan pandemi COVID-19 yang masih menghantui di sepanjang 2022. Dalam papanan jam, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebut sepanjang tahun 2022, pihaknya telah membuat sejumlah program kerakyatan khususnya bagi petani dan layan. Terkait digitalisasi UMKM, Teten mencatat hingga akhir 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding dari target 30 juta ke sistem digital. Sedangkan produk yang sudah masuk ke dalam ikat log pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah mencapai 935.874 produk dan 47.892 UMKM di tanah air. Untuk mendukung peningkatan usaha kooperasi dan UKM, pemerintah akan fokus dalam membangun rumah produksi bersama dalam meningkatkan skala ekonomi dan meringankan beban biaya. Nantinya, rumah produksi ini dibangun dengan standar industri yang akan diintegrasikan dengan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Dari Jakarta, di Firmansyah, IDX Channel.